Siapa dari kalian yang masih bermain game PS1 menggunakan emulator EPS XE? Apakah kalian bosan cuma melawan musuh komputer saja? Nah, cobalah kalian bermain multiplayer. Kalian bisa bermain bersama teman, keluarga, ataupun juga pacar. Fitur multiplayer ini sudah ada sejak lama di emulator EPS XE, dan mungkin kalian juga semua sudah pada tahu caranya. Tapi, mungkin juga ada beberapa orang yang belum bisa menggunakan fitur ini. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain multiplayer pada emulator EPS XE. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Untuk bisa bermain multiplayer pada emulator EPS XE, ada syarat wajib yang kalian harus penuhi. Yaitu, yang pertama, pastikan di kedua HP terinstall EPS XE dengan versi yang sama. Yang kedua, pastikan di kedua HP ada game yang sama yang mau dimainkan. Seperti dalam contoh video ini, di kedua HP, memiliki game Tekken 3 yang akan kita mainkan sebagai contoh. Setelah kedua syarat tersebut terpenuhi, barulah kita bisa lanjutkan ke cara penggunaannya. Pada HP ke-1, kalian nyalakan hotspot portable. Dan di HP ke-2, kalian nyalakan wifi. Kemudian, sambungkan dengan hotspot pada HP pertama. Setelah kedua HP tersambung, kalian buka emulator EPS XE-nya. Kemudian, kalian pilih multi pemain. Nah, pada HP ke-1, kalian pilih localnet player 1. Sedangkan, pada HP ke-2, kalian pilih localnet player 2. Pada HP pertama, kalian pilih game yang akan dimainkan. Nanti, akan muncul server IP HP ke-1. Kemudian, kalian masukkan IP server tersebut pada HP ke-2. Nanti, gamenya akan otomatis terbuka pada kedua HP. Nah, ini dia contoh dari bermain game di emulator EPS XE-nya menggunakan fitur multiplayer. Maaf jika layarnya kecil, sengaja saya tampilkan begitu biar kalian bisa lihat hasilnya. Tapi, jangan heran jika kalian mengalami masalah seperti lag. Atau ketidaksinkronan seperti pada game CTR. Kadang, posisi juara antara HP ke-1 dan HP ke-2 itu tidaklah sinkron. Ya, maklumin saja, namanya juga emulator. Book seperti itu memang kadang terjadi. Nah, setelah melihat tutor bermain multiplayer ini, kalian mau mengajak siapa untuk bermain bareng? Apakah teman, keluarga, atau pacar kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!